Ayat yang pertama turun dari Allah ke Rasulnya, apa itu kira-kira? Ikhrok Ikhrok Bacalah Jadi, poin penting dari sebuah literasi itu salah satunya Sudah Allah perintahkan jauh sebelum 1400 tahun sebelum hari ini, sekarang Jadi sebenarnya literasi itu ada kaitan keran dengan perintah firman Allah yang didurunkan pada nabinya Ahlan Kes, inspirasi emas, santri muda, bangsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahlan Nation Gimana kabar-kabar kalian semua? Alhamdulillah semoga baik-baik selalu ya Di sini, Ana sebagai host ditemani dengan host baru kita, Omar Qadhafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahlan Nation Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, Al diutama datang ke Ana dan dia minta ditemenin untuk misi Ahlan Kes ini Nah, di sini Ana sama Omar nih, bakal ngebahas tentang literasi Yang mungkin, yang mungkin ya, di teringat-tingat anak muda sekarang kayak udah kelihatan masih Udah kelihatan, ah apa sih ini, emang seperti gitu literasi Pasti tentang literasi, literasi itu penting, terus literasi, literasi, literasi Nah, ini jadi bosan Nah, tapi gitu kan di luar Tapi kalau bisa di pondok, pasti ada ketertarikan sendiri nih Nah, di sini, kita udah ngundang nih salah satu santri Al-Irshad Wildan Zogfar Wildan Zogfar Good night, teman-teman Gimana kamarnya? Alhamdulillah Gimana ke teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah, jangan mengerti Gimana tuh? Nih, Wildan NT ini, kita kan lari NT sebagai narasumber literasi ya Yaitu, kenapa tuh? Ada NT siapa? Iya, siapa sebenarnya? Santri Sama kayak ada Santri Iya, cuma Ini mau bedakan kita dan Satu Bajunya Oh iya, itu pertama baris Iya, oke Cuman logonya sama Tetap sama Ahlan gitu Cuman yang beda ini Aneh Bergerak di bidang tulis-menulis Nah, terkhususnya di reporter Nah, kalau kalian di bagian Movie Movie Visual Visual Movie media ya Jadi kita memvisualisasikan sebuah dakwah Betul Setuju banget Dan itu pasti ada kaitan peran dengan topik dan tema yang kita bahas malam ini Itu kan Nah, kita kan bakal ngebahalitasi ini ya Mara Literasi ya Yang biasanya orang-orang tahu itu Kalau nggak Baca, nulis Baca, nulis Baca, nulis Benar nggak? Tuh Iya, cuman berputar-putar gitu doang tuh Kayak misalnya itu Literasi sempit banget Cuman cuma baca-baca, nulis Dua Yang bener gitu Baca, nulis Baca, nulis Mungkin kalau yang teman-teman Dan kalian pahami Mungkin hanya sekedar baca, nulis Terus mungkin Nafalin sesuatu Contoh Cuman Perlu kita ketahui bersama nih Sebenarnya literasi itu lebih luas daripada itu Lebih luas dari sekedar Baca, nulis Apa literasi dan? Seluas apa literasi itu dan? Nah Seluas Kebiasaan kalian yang suka scroll inggi Suka nontonin SG Anu-an lain Tapi nyadar nggak sih? Itu Sebenarnya Masuk ke dalam indikator literasi Indikator literasi Dari Sisi yang banyak tuh? Nah Dari Definisi literasi itu sendiri Kalau kita mau Fahami lebih dalam Literasi itu Bukan cuman sekedar Baca, nulis Tapi disana Ada indikasi lain Ada indikator lain Yang memang Sedikit Dari kita yang tahu Salah satunya itu dengan Memahami lingkungan sekitar Yang mana dari Memahami lingkungan sekitar Membaca Menulis Apapun itu Entah itu yang tertulis Visual Dari sosmed Diharapkan Akan Muncul itu Muncul kemampuan untuk Memecahkan sebuah Masalah Problem solving Seperti dapat Kita bilang Atau misalkan literasi itu adalah Sebuah proses mengetahui sesuatu Betul Mengetahui dan Memecahkan Memacahkan Nanti memecahkan itu tujuan dari literasi Iya Memacahkan masalah Memacahkan masalah Problem solving Disitu poinnya Poinnya disitu ya Nah Tapi Itu kan Kalau Bisa dibilang dari sisi Umum ya Iya Memecahkan masalah Baca nulis Dan yang lain-lainnya Iya Tapi Kalau misalnya kita berbicara nih Tentang islam Membahas literasi Pasti ada keteritaikan sendiri nih Itu gimana tuh Nah Menarik nih Apa hubungannya literasi Dan islam Literasi dan islam Kita nih santri Ya kan Sama-sama santri nih Ya Kita lepas diri yang namanya Quran dan sunnah Pasti tau dong Ayat Yang pertama turun Dari Allah Ke rusulnya Apa itu kira-kira Ikhra Ikhra Baca lah Jadi Poin penting Dari sebuah literasi itu Salah satunya Sudah Allah Perintahkan jauh sebelum 1400 tahun sebelum Hari ini Sekarang Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Literasi itu Ada kaitan kera Dengan perintah Firman Allah Yang diturunkan pada nabinya Pertama itu Ikhra Baca lah Nah itu mungkin Poin pertama Keterikatan antara Indikator ya Literasi Dan Ini Yang pertama Dan yang kedua Nih Yang kedua Kenapa Rasul kita Muhammad Sallallahu Sallallahu S.W.T. Takdirkan Beliau Untuk Yang namanya Umi Gitu Tidak bisa membaca Menulis Kira-kira apa tuh Ada hikmahnya Di sana Nah Apa tuh Jadi Di sana Itu Allah Allah ingin Mengajarkan Dan memberitahu kita semua nih Bahwa ada Poin-poin Hikmah-hikmah Yang Ada Korelasi kuat Korelasi kuat Hubungan kuat Antara Posisi Rasul kita Mungkin sebagai Umi Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Dengan Definisi literasi itu sendiri Apa Nah Turunya Wahyu Dengan perintah Ikhra Baca Tapi Nabi disini Posisinya sebagai orang yang Tidak bisa Membaca Apa itu disitu Ada sesuatu Ada something disitu Tentunya Kita bisa ambil hikmah Salah satunya itu Kalaupun Nabi Kalaupun Nabi itu Bisa membaca Bisa menulis Terus Apa Disana Faedah Apa disana manfaat Ketika Rasul itu menyampaikan Kepada para sahabat Nah Itu sebenarnya Poin dimana Setelah membaca Ada disitu poin Mendengar Menyampaikan Mendengar Mendengar Jadi para sahabat itu Mendengar wahyu dari Nabi Iya Bahas tentang Literasi ini Iya Tapi Kalau dikatakan Literasi adalah hal yang urgent Dan hal yang penting Kenapa Lu gak Menciptakan Nabi kita itu Bisa membaca dan menulis Dari awalnya Dan sebelum Wahyu turun Justru itu Marah Jadi Dengan adanya Keadaan yang seperti itu Maka Timbulah Sebuah urutan Sebuah Tartip Sebuah Setelahnya Gambaran umum Tentang definisi Literasi itu sendiri Yang sudah Anak sebutkan di awal tadi Mencangkup disana Mendengar Menyampaikan Menulis Jadi Runtut itu Allah sudah menjelaskan Secara runtut Jadi yang pertama Wahyu turun Di Apa Perdengarkan Nabi mendengar disitu Dengan Nabi mendengar Disitu ada poin Setelah itu menyampaikan Kepada para sahabat Jadi yang poin kedua Ada menyampaikan Dan poin ketiga Ada beberapa sahabat Yang menulis Mengabadikan Wahyu itu dengan menulis Nah jadi kita sudah Dapat tiga poin yang penting Dan yang terakhir Dengan menulis itu Maka akan Dijadikan sebuah manfaat Pada umat Nah ada empat poin penting Jadi manfaat pada umat ini ya Ada korelasi kuat dengan Tujuan akhir Sebuah literasi sendiri Yaitu Pemecahan masalah Mungkin bedanya Kalau di agama Yang bedakan Mana yang hak Mana yang batil Ya Poinnya disitu Berarti yang menarik Kenapa Allah menjadikan Nabi Taitu'umni Adalah untuk Menunjukkan Koregensinya Literasi itu Hikmah pesan Insya Allah ya Insya Allah Ketiga ini Ketiga ini yang paling prioritas Banget nih Yang Step pertama Yang bisa kita katakan Untuk Bisa masuk ke dalam Definisi literasi itu sendiri Yaitu apa dengan Mendengar dulu Itu juga sudah tergambar kan Jadi Nabi pertama kali itu Mendengar Jadi Hal yang paling Mungkin paling mudah Kita katakan Untuk menerima sebuah ilmu Sebuah informasi Itu adalah Didengar dulu Setelah didengar Kita sampaikan Ya Mungkin Di tengah-tengah Menyampaikan tuh Jika kita ingin Mengabadikan Diri kita sendiri ya Kita harus tulis Masuk Faktor-faktor Tersama tadi Indikasi Dari proses turunnya Wahyu Sampai disampaikannya Kepada Kita umat Dan sampai kita sekarang ini Insya Allah Tadi sempat Tante bilang Literasi adalah Pemacaan masalah Dan juga Harus mencapai Suatu tujuan Kita kaitkan dengan Hal yang terjadi Di belakangan ini Lagi rame tuh kayaknya Viral ya Viral Kasus Pengakhiran diri Oke Pengakhiran diri Secara diri Secara diri Apakah ini termasuk Sembab Urgensinya literasi Karena mungkin orang ini Korang literasi Akhirnya dia punya Krisis keinginan Akhirnya Tidak memiliki tujuan Dan tidak bisa Memacahkan masalah Dan menurut dia Memacahkan masalah Dengan cara Mengakhiri Hidup dunia Padahal Kita kalau kita pikir Membunuh diri Dan literasi Emang ada kaitannya Nah Teman-teman sekalian nih Kalau kita jeli Dalam memahami masalah ini Itu ada Kaitan kuat Ada hubungan kuat Antara Pengakhiran diri Secara diri Dan literasi Jadi Coba kita Alihkan pemikiran kita Ke Poin Pentingnya literasi Hasil dari Literasi Buah dari literasi Itu pemecahan masalah Jadi ketika Orang yang mengakhiri hidup Dengan cara yang Tidak dihalalkan oleh agama Itu Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ini bukan pemecahan masalah Dan Dengan tidak ditemukannya Pemecahan masalah Menandakan bahwa Subjek ini Orang ini Kurangkan literasi Jadi dia mungkin Tidak mengambil Indikator-indikator Tidak mengambil Aksi-aksi Kiat-kiat Yang masuk ke dalam Definisi Literasi itu sendiri Mungkin Kurang membaca Tentang hal-hal yang memang bisa Membuatnya dia lebih baik Melihat realitas sekitar Yang memang Membantu dia lebih semangat Dari situ Jadi ada kuat Relasi kuat disitu Ada sebuah Hubungan yang memang Mungkin kita sendiri Kurang menyadari ya Tapi disitu Pentingnya literasi ini Bakal Ngaruh banget sama Kehidupan orang gitu Sampai emang akhir hidupnya juga Jadi itu Ngaruh banget sama Ending dari Gimana dia Nanti gitu Tapi Sayang banget ya Anak Sering dibaca Di sosmed Jumlah minat baca Di negara kita Anak Pernah gak sih Pernah banyak Anaknya gak sih Kayaknya Kurang gitu Kayak kurang gitu Mungkin Bisa ditaruh Di layar Ada gak data Mana Kurang banget Nah Data UNESCO Tahun 2018 Tidak tingkat literasi Di Indonesia Hanya 0,001 Itu di belakang Yang koma itu ada 2 angka Dua angka Sampai 1 aja belum Parah ya Aduh Aduh Jadi Terus kemudian Program Peningkat ke-62 Dari 60-70 Wah Peningkat ke-8 Dari belakang Dari belakang Masuk 10 besar Ngeri ya disana Tapi jadi bawa Parah Dari data ini Sudah tergambar tuh Banyaknya kasus-kasus Yang emang Salah satunya disebut Sama teman kita nih Oma Salah satunya Mengakhiri hidupnya Mungkin melakukan hal-hal Yang bersifat munkar Tidak dihalalkan oleh agama Ini mungkin salah satu Akibat ya Salah satu Dengan Kurangnya Dengan menurutnya Dikredasi Literasi Itu sendiri Akhirnya Artinya Kalau misalkan kita Diamkan Kondisi ini Kondisi Dimana literasi Dikredasi literasi tadi Akan banyak Kedepannya akan banyak Orang yang mengakhiri hidup Permasalahan-masalahan Tentang Hal tersebut Bisa kita katakan Ya Jadi Itu punya Korelasi Hubungan yang Perat dengan Gimana dia Bagaimana dia Beraktifitas Bagaimana dia Menanggapi sesuatu Gitu Makanya Gak lepas Ketika orang Menghadapi sesuatu Yang berat nih Ya pikirin ini Wah problem Mating yang gede banget Dan dia Emang gak kebiasa Literasi Gak kebiasa Melihat hal-hal yang Positif bagi dia sendiri Dan dia Memecahkan masalah Munduk dia sendiri Maka ya Mau gak mau Dia bakal mencari Pelarian dari itu Ya salah-salahnya Dengan tadi Mengakhiri hidupnya Ataupun dengan Maka Maksian Seandainya Kalau misalkan Orang yang mengakhiri Hidupnya ini Berliterasi Dia membaca Hal positif Dia membaca Mungkin Pemecahan masalah Pasti dia menemukan Kalau misalkan Bunuh diri ini Bukan jangan keluar Gitu dong Ya benar banget Menambah Permasalahan Masalahan Setuju Menambah beban dia sendiri Dia dari keluarga Beneran Dan mungkin Kalau sampai Membawa nama Lembaga pendidikan Dia juga kan berat gitu Iya kan Kalau mungkin Status dia sebagai siswa Itu juga bakal Ngaruf ke Teman-teman Lembangan sekitarnya Jadi bakal banyak lah Dampaknya gitu Kalau emang Literasi ini gak digatakan Wah Susah banget lah Pokoknya Jadi Patut dari kita nih Ayo gerakan literasi Bener banget Gerakan literasi Kita gerakan literasi Nah ini kan Dalaman itu Tahun 2018 Hanya 0,001% ya Tuh Lagi Indonesia gak bakal Diem gitu saja dong Harusnya Sebenarnya Apa sih Yang dilakukan Oh ini Biasa Untuk Masa Masa diiemin Itu yang lagi Tahu tadi Masalahnya banyak banget Tinggul Cerakan literasi Apa yang Sebenarnya Mungkin Pemerintah Atau mungkin Teman-teman Pemuda kita lakukan Bisa Meningkatkan Apa ada Solusi Atau gimana Itu Sebenarnya Yang sekarang Sedang dirancang Oleh Ahli-ahli Ahli-ahli Negara kita ini Untuk memanjutkan Literasi Melewati program Baru pemerintah Dari sektor Pendidikan Kita jadi tahu Ada korelasi yang kuat Hubungan yang kuat Dan Tentunya Menghasilkan Sebuah poin Yang diinginkan Kita bersama Orang bisa mandiri Dalam Memutahkan Sebuah masalah Apa itu programnya Salahnya yaitu Dengan Merdeka Belajar Merdeka Belajar Oh Kurikulum Merdeka Oh Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Gimana Kurikulum Merdeka Kainannya apa Nah Kalau kita tahu nih Kurikulum Merdeka nih Teman-teman masih sudah tahu kan Kurikulum Merdeka Pasti sudah Diterapin dong Di teman-teman Di sekolah teman-teman kan Nah Itu Sebenarnya Kalau kita lihat Secara umumnya Itu Kurikulum Merdeka kan memang Di sana Siswa-siswi Di Wajibkan Untuk bisa Membaca Diwajibkan Untuk bisa Memecahkan masalahnya sendiri Dengan membaca Lihat lingkungan sekitar Nah Dari situ Poin yang bisa kita ambil Bahwa ada Relasi kuat Dengan Definisi Literasi yang tadi Membaca Menelaah Mempelajari lingkungan sekitar Jadi Ada Poin yang bisa kita Ambil Kita simpulkan bahwa Di sana Pemerintah Ingin Kita-kita ini Pemuda Bisa lebih Memahami Bisa lebih Mampu untuk Memecahkan Problematikannya Dia sendiri Artinya Kuruk 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 Artinya Siswa Diharapkan Untuk bisa Meningkatkan Literasi Terutama dari Membaca Dengan cara Sendiri Betul Tanpa Diawasi oleh Gurunya Jadi Di sana Ada Ada Gurunya Tapi Mungkin Posisi Sebuah Guru Hanya Sebagai Fasilitator Jadi Para siswa Dan siswi Memang Dipaksa Dan Dituntut Untuk bisa Mandiri Dalam Memecahkan Masalah Mereka Entah Itu yang Berkaitan Dengan Pelajaran Dengan Pergaulian Mereka Di sekolah Itu Ada Kaitan Terlambang Sama Liberasi Mungkin Ini memang Program Yang Bagus Dan Kita Memang Harus Mendukung Program Program Karena Kita Gak usah Jauh-jauh Kita Lihat Contoh Paling Simple Kita Hari-hari Pasti Sering Kamimar Tempat Favor Untuk Balwan 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 Kita Kamimar Disitu Ada Tulisan Dilarang Makan Dan Minum Di atas Atau Dilarang Duduk Di atas Tangga Setuju Atas Tangga Oh Sering Gak Kita Nelihat Orang-orang Yang Pasti Bisa Baca Tidak Memahami Secara Literasi Magnatin Dilarang Ini Parah Itu Padahal Itu Baru Cuma Tulisan Yang Jelas Bange Ditempel Merah 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 Itu Gak Nyampe Lima Paragraf Berparagraf Gak Sampai Satu Dua Kalimat Itu Menggambarkan Bahwa Perlu Banget Sebuah Koreksi Evaluasi Dari Data Yang Sudah Kita Nampilkan Tadi Tolu Ayo Digencarkan Lagi Literasi Dengan Gencar Karena Itu Bakal Berapa Banyak Sama Kemajuan Bangsa Ini Tadi Ada hal Menarik Yang Will Dan Sebut Tentang Literasi Berpengaruh Kepada Perletapan Hak Dan Batil Artinya Melihat Data Tadi Kalau Indonesia Tidak Melakukan Apapun Artinya Degradasi Literasi Ini Dapat Menjadikan Kita Penerus Umat Islam Ini Terdegradasi Seperti itu Juga Itu Dampak Yang Memang Bakal Secara Tidak Langsung Dan Akan Berdampak Jika Literasi Ini Tidak Diberhatikan Maka Orang Itu Akan Semakin Kita Katakan Mungkin Bahasanya Liar Dalam Menghukumi Sesuatu Dia Belum Tentu Yang Dia Anggap Itu Sebagai Pemecah Masalah Hakim Main Hakim Sendiri Main Hakim Sama Dirinya Sendiri Kayaknya Dengan Contoh Dengan Melakukan Hal-hal Yang Pemahsiat Itu Wah Kayaknya Ini Bikin Tenang Tapi Hakikannya Enggak Itu Tadi Karena Semakin Mendahnya Semakin Tidak Diberhatikannya Literasi Semakin Dia Tidak Tau Semana Yang Bener Semakin Turun Literasi Semakin Turun Juga Kualitas Ambil Ambil Kita Setuju Iya Benar Kita Tidak Boleh Biarin Apalagi Kita Sebagai Orang Santri 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 Jadi Malu Ketika Kita Di luar Ditanya Ini Benar Atau Salah Kita Tuman Ngingong Ngingong Iya Iya dong Malu Apa ini Bacanya Apa Tau Ngingong Ngingong Nga Gitu Aduh Aduh Poin penting Banget ya Di literasi Tapi Kalau misalnya Kita Terus Berterusan Meninggalkan Literasi Berarti Kita bisa Menurunkan Kualitas Diri kita Sendiri Dan kualitas Sekitar kita Berarti Ya Bakal Ngaruh Juga Disana Bakal Berpengaruh Pada Si Orang Yang Emang Sedang Dijangkit Oleh Dekredasi Literasi Ini Dan Orang Orang Sekitar Yang Emang Menganggap Dia Ini Orang Yang Mungkin Berpengaruh Orang Yang Punya Istilahnya Yang Banyak Bakal Mengaruh Info Bakal Ngaruh Banget Sama Teman-teman Ya kan Banyak Sekarang Emang Orang Sekiranya Dia Ini Sebenarnya Sedang Di Timpah Bayang Masalah Tapi Emang Dia Ini Pinter Untuk Menutupi Masalah Itu Dia Menganggap Dengan Menutupi Masalah Itu Kenalah Masalah No Masalah Harus Banget Tuh Itu Tuh Teman-teman Dan Tadi Kita Nyebutin Tentang Sedikit Ada Tidik Cerah Nggak Tidik Terang Literasi Di Masa Tidik Terang Itu Tau Tidik Tidik Terbaru Bisa Tampilin Coba Tampilin Datanya Ada 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 Nah Nah Data Indonesia 2023 Pengguna Sosial Media Di Indonesia 60 Juta Data Indonesia 2023 Tingkat Membaca Di Angka 63,9% Dari 0,001 Iya Berapa kali Itu Jadi Ini Bisa Kita Katakan Sebagai Titik Terang Perubahan Yang Signifikan Yang Dialami Oleh Masyarakat Dengan Literasi Dengan Literasi Dalam Kurnal 4 Tahun 4 Tahun Termasuk Cepat Dan Segini 4 Tahun Mungkin Masyarakat Sudah Melisadar Bahwa Kita Butuh Membaca Kita Butuh Menelaah Kita Butuh Memahami Lingkungan Sekitar Dengan Itu Kita Bisa Memcahkan Masalah Kita Bisa Belajar Dari Orang Lain Kita Bisa Belajar Dari Pengalaman Orang Lain I Experience Is The Best Oh Betul Jadi Enggak perlu Merasakan Ya Betul Jadi Kita bisa merasakan sementit ketika lihat orang lain jatuh. Masuk ke indikator literasi. Ini literasi gitu. Jadi mulai. Deting banget ya. Tapi kalau misalnya kita nih. Jangan tahu nih literasi itu penting. Kita bergerak di atas literasi. Apakah literasi ini menimbulkan hal negatif juga ya? Atau selamanya literasi ini positif? Jadi literasi ini kita katakan secara umum ada dua gitu. Literasi yang positif dan negatif. Ya ya gak usah jauh-jauh lah. Ketika kita scroll nih. Kalian-kalian gitu. Teman-teman nih scroll-scroll gitu. Scroll-scroll di rumah. Instagram gak? Instagram, scroll-scroll Youtube. Apapun itu. Dan kalian nih nonton hal yang positif. Anak yakin gitu. Mungkin secara langsung. Kehidupan, cara hidup kalian bakal berubah juga. Secara langsung dengan tontonan kalian yang terus menerus gitu. Kalau Imam Syafi bilang ada tulun abdor ya. Tulun abdor. Di lamanya durasi ketika melihat sesuatu gitu. Dan sebaliknya juga ketika memang udah terbiasa lihat hal-hal yang negatif. Itu bakal juga berpengaruh besar sama kehidupannya dia. Cara bertingkah laku. Makanya kita bisa katakan literasimu saat ini menandakan masa depanmu. Isinya saat ini mendadakan masa depanmu. Jadi rencanakan atau buatlah atau jadikanlah literasimu sepositif mungkin. Supaya menjadikan masa depan kalian ini lebih terang gitu. Karena ada satu pepatah mengatakan jika seseorang gagal dalam merencanakan, pasti. Lihatlah. Dia sedang melakukan, dia sedang merencanakan sebuah gedagalan. Gagal dari merencanakan, merencanakan gedagalan. Jadi ketika kita salah dalam memilih hitrasi, literatur, bacaan, atau apapun itu. Berarti bisa disimbulkan bahwa dia ini sudah mengambil langkah pertama dalam kegagalan. Kegagalan dalam sebuah merencanakan. Dan kegagalan dalam sebuah merencanakan sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam sebuah merencanakan sebuah merencanakan sebuah kegagalan. Umar bin Khotob ya, seingat kita. Itu kita diminta untuk mengetahui keburukan. Mengetahui keburukan. Aku mengetahui keburukan untuk menghindarkan milikku darinya. Ya, betul. Seperti yang Umar bin Khotob itu. Itu gimana? Apakah harus selalu positif? Ya, justru dengan jika seseorang memiliki perspektif. Aku membaca sesuatu yang keburuk, sesuatu yang negatif. Tapi untuk menghindarkan diriku dari keburukan dari situ. Ini sudah masuk ke indikasi bahwa dia sudah tumbuh nih. Positif vibes dalam literasi dia. Jadi yang dikatakan negatif itu emang ketika emang sudah bacaannya yang dia baca atau dia lihat ini negatif. Dan tanggapannya juga negatif. Nah, tuman yang dimaksud dari perkataan Umar itu, dia membaca sesuatu, melihat sesuatu yang negatif untuk terhindar dari hal itu. Jadi, masuknya ke ranah yang literasi positif. Positif negatif ini mungkin barometernya bisa kita katakan di protesi dia. Cara pandang dia. Oh, kayaknya nih baik untuk kita nih. Karena biar kita nggak terjerumus. Nah, itu sudah positif tuh. Beda halnya kalau emang yang dia sudah negatif, diikutin lagi. Ya, itu kan udah negatif tuh. Kalau bermasalah ini tuh yang terbanyak yang jadi di kalangan muda-muda kita ya. Ya, benar. Sayang banget itu. Gawat. Kan tadi itu kan, kita mengenal keburukan untuk menjauhinya. Berarti, benar nggak kalau misalkan ada seseorang memulai ini tersesatnya dengan mengenal yang buruk. Belum tau apa-apa nih. Belum tau apa-apa. Terus dia mengenal dirinya dengan yang buruk. Itu dia nggak? Pertama, dia belum tau apa-apa nih. Iya, belum tau apa-apa. Tapi dia, literatur yang pertama dia baca nih, sesuatu yang buruk. Iya. Itu ditarik dari perkataan omat tadi. Kalau misalkan kita mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Betul. Ada orang yang mengambil langkah. Yang buruk-buruk dulu. Iya, yang buruk-buruk dulu. Kita lainnya dulu gitu ya. Justru. Akan timbul sebuah pertanyaan lagi. Bisakah dia menjamin dengan dia mengambil langkah pertama, step pertama melihat keburukan itu, bisa lepas dari itu? Bisa nggak lepas? Atau mulai justru, continue nih. Lanjut terus. Kan nggak ada yang bisa jamin. Nah, ada celah tuh di situ. Ketika memang, ketika orang pengen belajar sebuah kebaikan dari literaturnya. Karena dia dari mulai yang negatif-negatif, kan dia harus jamin tuh kalau dia bakal keluar dari keburukan itu. Jadi, harus banget teman-teman, kita semua mulai literasi dengan hal-hal yang baik dulu. Karena dengan hal yang baik, kita bisa belajar mana yang benar, mana yang buruk. Setelah kita mengetahui beda dari mana yang baik dan buruk, boleh di sana kita belajar dari sesuatu yang realita, yang nyata gitu. Mungkin dengan keburukan, kita bisa hampir poin. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini boleh. Gitu, gitu ya. Keburukan itu kan biasanya orang-orang lebih ke membaca ya. Iya. Membaca. Setelah, kayak, ini membaca nih. Oh, ternyata ini nggak boleh. Oh, ternyata ini boleh. Boleh, ya. Membaca. Tapi kalau misalnya orang melihat, baca terus, baca, pasti ada timbul kebosanan gitu. Iya. Kan, gimana tuh? Dan, emang teman lu juga bosan kan kalau cuma membaca doang, ya nggak sih? Iya. Baca, tulisan, hitam, kerucanya putih gitu. Gimana cara kita melepas penat? Itu mungkin sedikit tip dan trik dari anak pribadi ya. Ketika membaca, apapun itu ya? Nah, itu artikel. Tentu, ya. Tentu, ya. Tentu, ya. Siapa yang boleh? Boleh, ya. Tentu, penting. Penting. Jadi, trik nih. Ketika kalian membaca suatu artikel yang memang contohnya ya. Anak, kasih contoh ketika kita membaca tentang artikel bahayanya mudihin. Contoh. Kalian membaca itu artikel. Dan, di buku atau di, apapun itulah yang berkaitan dengan bullying. Kalian bosan. Tapi, kita hidup di zaman 4.0. Semua udah 4.0. Iya. Jadi, semua udah serba visual. Sudah divisualkan. Dalam bentuk video. Dan, apapun itu yang menyerupai. Jadi, disana udah banyak tuh video-video atau emang disana istilahnya tuplikan yang emang mengembarkan hal yang sama, hal yang serupa dengan makalah, bacaan yang kalian baca. Jadi, kalian bisa korelasikan tuh. Kalian bisa sandikan bareng. Kalian bosan dibaca. Lihat aja. Kejadian-kejadian ada di Indonesia gitu. Contoh. Oh, yang bullying. Masih banyak. Jadi, dengan adanya visual ini dan ikatan merat tulisan, maka ada sebuah istilahnya counter ya. Buat kalian-kalian yang bosan buat data. Jadi, apa pintar-pintarlah buat nyari kabar-kabar di luar sana gitu. Kaitkan dengan materi atau pembahasannya kalian baca lewat tulisan kalian. Maksudnya, kita menjalankan literasi dengan teknologi. Menjalankan halologi. Dengan protokol kemanjian teknologi. Ya, kan kalau dulu kan cuma tulisan-tulisan doang. Tapi kalau kita temuin buku sekarang, kita tuliskan kayak ada penak-penik gambar. Iya, toret-toret gitu kan. Jadi, kayak lebih menarik gitu ya. Iya, betul. Itu berarti itu menunjukkan literasi juga bisa berubah dengan perkembangannya zaman. Iya, betul. Jadi, emang harusnya seperti itu. Makanya nggak salah dong ketika sekarang para ahli-ahli ilmu dalam bidang dunialistik lah. Kita katakan, mereka sudah berusaha upgrade nih. Menjadikan tulisan mereka, pengabdian dengan cara menulis itu dibuat semenarik mungkin. Makanya mungkin bakal bertambah besar sama data yang udah kita tunjukin tadi. Kita katakan itu signifikan banget tuh naiknya. Pasti ada ciri-ciri atau mungkin apa sesuatu yang membuat minat baca ini tinggi lagi. Nah. Itu karena literasi menyesuaikan dengan kondisinya. Iya, betul. Harus sama ini, bareng-bareng gitu. Eh, tadi baju tinggi tadi. Baju tinggi, setuju banget. Ada yang ada tulisan, ada yang barcode juga biasanya bisa di-scan. Nah, iya kan? Bisa aja. Jadi, ada pembahasan tertentu ada barcode, scan di sini. Jadi, bisa lihat lebih enak gitu. Aduh. Iya. Itu seperti ini, Curit. Iya. Kita dapat tema yang kita angkat ini tentang literasi, norijensinya. Kira-kira Wildan punya kata-kata atau pesan untuk pesan si Indonesia. Untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Tentangnya di pesantren, ya. Di pesantren, ya. Jadi, aneh nih, sebagai penulis juga, penulis, pesan sama kalian semua, dan mengingatkan diri anak pribadi, ya, bahwa bendahilah literasi kalian. Karena dengan pembendahan literasi kalian, itu sama saja kalian mengambil step pertama pembendahan masa depan kalian. Jadi, masa depan tergambar dari literasi kalian sekarang. Tuh, poik. Bendahilah. Benahi literasi sambut masa depan yang asli. Terus. Ini, iya. Terus banget. Oke, wot. Kuat terus, guys. Dan juga jangan lupa yang satu tadi. Jagal merencanakan, merencanakan kegagalan. Ingat, poos. Gitu. Siap. Siap. Nah, nih, Sobat Alan Legend. Udah tau kan, inilah pendapat kami, para santri tentang literasi. Nah, sebelum kita mengakhirnya, nih, kita tariklah ke sebuah kisimpun. Kita bisa simpulkan, ya. Kuruan kita dari tadi tentang tentang masalah literasi. Di awal kita bahas tentang apa itu literasi. Ini, apa namanya, seluas Al-Qasimah. Keterkaitannya dengan Israel. Keperakanan dengan agama. Dan, apa dampak yang bisa terjadi jika literasi didiamkan. Dikeriasi literasi. Betul. Dan, ternyata berdampak arah. Jadi, mari kita sebagai pemuda. Atau penerus berpaksa. Ini untuk terus mendukung literasi dan meningkatkan. Yang tadi, 53% kita tingkatkan. 100%. Kalau bisa lebih. 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 Ada di arus 100%. Harus. Yulifar, ya. Terima kasih. Udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan kita bisa berulang dengan Tomik yang berhameh. Amin. Siap. Terutama tentang. Yulifar, ya. Tunggu, ya. Berapa menit kan dari tadi gak kerasai. Iya, maka kerasai Allah. Oke. Ya, gitu ya. Teman-teman semua. Alienation. Mana, Al. Dan, Omar Gaddafi. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlankes. Inspirasi emas. Santri muda. Bangsa.